123 penerangan jalan umum tenaga surya sudah terpasang di sepanjang jalur mudik selatan. Ratusan PJU ini dipasang di jalur utama mudik yang minim penerangan dan rawan kecelakaan. Memasuki arus mudik lebaran, 123 lampu penerangan jalan umum atau PJU tenaga surya, bantuan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat untuk Kabupaten Ciamis sudah rampung terpasang. 123 PJU tenaga surya tersebut sudah terpasang di sepanjang jalur mudik selatan Jawa Barat, mulai dari Limbangan hingga Perbatasan Banjar Ciamis. Alat penerangan jalan ini tidak akan terganggu pemadaman listrik PLM. Selain itu, PJU tenaga surya ini dinilai minim gangguan saat terjadi cuaca buruk. Meskipun sudah menerima bantuan PJU dari pemerintah pusat, Bishub Kominfo Kabupaten Ciamis mengakui jalur alternatif yang masih minim penerangan. Kaitan dengan penerangan jalan atau PJU yang kita siapkan, Alhamdulillah, bantuan dari pemerintah pusat, dari mulai Perbatasan Ciamis-Bajar, Alhamdulillah, terutama di jalan protokol atau jalan nasional ini, insya Allah akan teranggila. PJU tenaga surya ini diharapkan dapat membantu penerangan bagi pemudik yang melakukan perjalanan di malam hari. Selain itu, penerangan jalan umum ini dapat meminimalisir angka kecelakaan. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.